Hasil sementara, pertandingan hari kedua, babak 32 besar, China Open 2023. Di babak pertama ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan peringkat dua dunia, Satwik Syiraj Rangkiredi, Chirak Seti, dengan rubber game 21.17, 11.21, dan 21.17, dalam durasi 1 jam 8 menit. Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erihyoce Yaakob Rambitan, juga berhasil menang atas lawannya, ganda putra Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, dengan skor 22.20, 19.21, dan 21.17, dalam durasi 59 menit. Di babak pertama tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari peringkat dua dunia, Akane Yamaguchi, dengan skor 12.21, dan 18.21, dalam durasi 37 menit. Di babak pertama ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan unggulan ke-8 asal Thailand, Jongkolpan, Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 17.21, 21.12, dan 21.19, dalam durasi 1 jam 20 menit. Di partai selanjutnya, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan, Kanta Suneyama. Mohamad Asan, Hendra Setiawan, akan melawan unggulan ke-6, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai. Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan, Tang Chun Man, Seying Sweat. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan, Ana Ching Yik Chong, Theo Mei Sing. Terima kasih telah menonton!